Aku terang banget Oh what's up guys So Nah ini baru jam Sekitar jam setengah 8 pagi Dan Aku masih pake Ini namanya eye mask Jadi biar Masanya tidak belel Jadi nanti kita Mau photoshoot Cuitanya Tapi Yang udah siap Aku sama Fengy Kok gini gamet ya? Oke lah Kita mau pergi ntar lagi Astagfirullah Fengy Hai Bukan dong Udah siap Let's go Yeay Uuuu Uuuu Keren loh bisa fokus kameranya Tuh Oke Gambar petus Tuh Yang kanan Gambar lock Ya Jadi kita Buka permukeretan ya Di Apa namanya Tempat Yang ada Macan Ya jadi ceritanya kan kita mau Photoshoot buat profile Karena kan selama ini kita pake profile yang sangat lama banget gitu Yang sangat jadul Semua masih kurus kan Jadi hari ini kita mau bikin profile baru untuk 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 konten media Konten berita dan semacamnya Gitu lah ceritanya Dan Dua hari lalu kita udah fitting Tema bajunya itu adalah Nah Ini dia Edit lah Sini Edit lah sini ya Tolong edit ya Tolong edit ya Sini ya Nah Pergi sana dia Kepapan itu Oke lah Dadah Halo Sekarang kita baru sampai di tempat itu masuknya Kita lagi menikmati si Nyari-nyari Buat naik ke dalam Yaitu lah Karena Kalau tempat sana itu tuh Bukanya masih nanti Jadi kita mau Telepon dulu tim kita Untuk jemput Oke Tepetin terus Mesti mencari tahu museum macan itu apa Mesti mencari tahu museum macan itu apa Museum seni modern dan kontemporer di Nusantara Didirikan pada tahun 2017 oleh ayatan museum macan Katanya di dalam ada komodonya Iya Kita cari tau Oke Oke Ya Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya umur, kita beraktifitas, kita harus memakan guest yang apa-apa Iya, tenaga kita buat nanti ada... Jadi kita harus... Selanjutnya, Mami Bagaimana? Ya, kita berhubungan apa? Berhubungan aja sih, sebenarnya ngomongnya Bisa berhubungan Jadi kalo berhubungan, bukan berhubungan Kita mau makeup? Oh, kita mau makeup, terus mau head, kita mau ganti baju Karena hari ini kita... Kita mau photoshoot, guys, buat profile terbar, kita! Yes! Dadah, regroup! Hai guys, jadi spesial buat photoshoot hari ini Kita mau makeup sendiri Karena kita tuh pengen membuktikan kalo sebenernya kita bisa mandiri gitu Tanpa... Jadi tanpa ada makeup artist gitu Tapi kalo buat masalah rambut, hair style gitu Masih ada hair stylistnya Begitu... Pas gak warnanya? Apa? Pas menurut gue Kayaknya ya? Gak tau sih Ini aku nyobain kondisian baru, kondisian punya Bang Han Karena biasanya aku tuh... Apa... Tonnya... Itu mirip sama Bang Han Jadi biasanya kalo beli kondisian suka patungan Ada yang buat Selamat datang Gia sih, buat gue Kayak... Ah jumpa, jumpa Ah jumpa, jumpa Korea Hahahaha Bersambung? Bersambung? Tadi dia ngomong kotor Ya, Chef Henley Bersambung? 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 Banyu? Banyu? Bersambung? 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 Guys Kalian harus melihat sesuatu Apa itu? Ini dia Kita tangkap momen yang langka ini Oke, siap Satu Dua Kesian Mari kita Mari kita Kita tangkap Kita tangkap Dua 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 Tapi ini sedikit Dibuat lagi Dan disesuaikan lagi Nggak bener-bener menceritakan juga sih Kalau yang paling ujung ini Tapi kalau yang di dua ini bener-bener menceritakan Setelah kemerdekaan itu seperti apa sih Karena ini kalau yang si Si Nudarsono Sujoyono ini Karyanya ketika dia lagi perjalanan ke Cikampek Dia melihat Oh interaksi masyarakat Terus disana seperti apa Terus Akhirnya Dilukislah Dicipakan luku-lukisan ini Kita bakal foto dimana ya Kira-kira ya Kayaknya di Ya Di sini aja deh Kalau gitu Di sini kayaknya bagus Siapa? Siapa? Takasih murah kami Takasih murah kami Ini ya? Di situ ya? Pasti sering lihat Oh iya Iya sih Ini cuman ya Toto yang bunga matahari Nah itu dia Keren Jadi kalau gitu Kayaknya aku mau foto disini Yuk Let's go Jadi kita udah selesai photoshoot Terus Udah Selamat datang di instalasi Kembara Biru Kembara Biru Kembara Biru ini adalah karya dari Buku Seniman Teresia Agustina Sitompo Nah karya ini tercipta karena beliau percaya bahwa imajinasi anak-anak itu luas dan luas seperti langit biru di angkasa Jadi kenapa diciptakannya banyak awan-awan Nah kenapa pakai kertas karbon Karena kertas karbon ini adalah medium yang paling mudah ditemukan dan juga yang paling aman untuk anak-anak Memang karya-karyanya ini sendiri juga memang banyak dari memori-memori senimannya sendiri Karena dia punya anak kecil banyak baju-baju anak-anaknya dia gitu Misalnya kayak kaos kaki yang tinggal sebelah atau misalnya ada baju-baju juga gitu Jadi sebelum di mungkin dikasih atau mungkin dibuang inilah direkam lewat setak kertas karbon ini Anak-anak disini pinter gak? Aku seneng banget bisa main disini Jadi disini ceritanya kita membuat apa namanya Gambar gitu tapi pakai karbon gitu Jadi karbonnya itu kayak di Jadi kayak ada pola dulu yang timbul-timbul gitu Terhabis itu Jadi ini karbon terus habis itu ditarap di kertas gitu Sebenernya aku bisa lebih baik daripada ini Cuma karena aku kayak Aku capek gitu Aku capek Tapi ini sebenernya ada artinya Kalau kalian lihat tuh harus pakai mata Jadi kalau ngelihatnya gak pakai mata gak bisa Jadi ini artinya kayak gitu oke Jadi sekarang kita letakkan ini di Terus disini Mau bagaimana? Terus Selamat Jadi kalau kalian nyari artworknya Switzerland ada disini Ada Datang ya aku masih macang Dah Hey yo This is Unity Thank God Thank God Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Modern Art & Contemporary Kakak boleh bantu di sini? Contemporary Art di Nusantara Modern & Contemporary Art di Nusantara Jadi museum ini salah satu-satunya yang ada di Indonesia Jadi kalau misalkan mau cari spot foto Atau mau lihat banyak seni yang keren-keren Datuk sini Datuk ke sini Datuk ke macan ya Awww Sering-sering lah kalian ke museum lah Kayak kita Kita juga baru sekali sih Yaudah kalau gitu Kita mau makan siap dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya